Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang Bagi Anda yang baru saja bergambung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini Intro Rumah diduga dibakar suami, istri di Padang Pariaman, lapor polisi Tanah Datar, perdana di Indonesia terima sertifikat tanah ulayan Aksi pencurian besi ulir di salah satu gudang di kawasan Baipas, Lubuk, Pegalung, Kota Padang Selasa malam terekam kamera pengintai Pelaku menarik dua utas kawat besar dari sebuah gudang Dari rekaman video itu, polisi bisa mengidentifikasi pelaku yang bernama Anto, warga Are Pinang Tim Klewang Satras Krim Polres, Tapadang bergerak menangkap pelaku yang tengah berada di sebuah warung di Are Pinang Petugas kemudian mencari barang bukti yang telah dijual pelaku ke tempat penjualan besi bekas Dua utas kawat besar hasil curiannya itu disita polisi Serta sisa sejumlah uang tunai hasil penjualan Pelaku dan barang bukti dibawa ke Polres, Tapadang untuk proses hukum lebih lanjut Pelaku ternyata berjumlah 5 orang, namun 4 orang lagi masih dalam pengejaran petugas Komplotan ini sering melakukan pencurian besi di kawasan Lubuk Begalung Uang hasil penjualan digunakan untuk berfoya-foya dan berbelanja kebutuhan hidup Telah ditamankan 1 orang tersangka dari total 5 tersangka keseluruhan Jadi yang baru ditamankan 1 orang, 4 orang ditabarkan DPO ya Karena tersangka telah melakukan pencurian di gedung atau di gudang milik PT AJP Mukarmuat Di Jalan Baipas, di Jaman Tanubai Untuk CSKA pertama yang ditamankan di Simpang Alai Pinang Atas perbuatannya, pelaku terancam di jarak dengan pasal 363 KUHP Tentang pencurian dengan pemberatan Dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara Alfie melaporkan dari Padang Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanah Nasional Marsikal Purnawirawan Hadi Cahyanto Menyerahkan sertifikat hak pengelolaan tanah ulayat Kepada masyarakat Nagari Sungayang, Tanah Datar pada selasa sore Tiga sertifikat pengelolaan tanah ulayat Diserahkan kepada Ketua Kan Nagari Sungayang, Yuhelman Datuapalano Tiga sertifikat yang diterbitkan merupakan tiga bidang tanah Seluas 10,5 hektare milik empat suku di Kanagarian tersebut Yakni suku Kuti Anjir, suku Mandahiling, suku Piliang, dan suku Ceniago Penerbitan sertifikat tanah ulayat Merupakan bentuk pelindungan dan kepastian hukum Yang diberikan oleh Nagari terhadap tanah adat atau tanah ulayat di Indonesia Diharapkan masyarakat adat bisa terhindar dari perselisihan dengan investor Baik skema hak guna usaha maupun hak guna bangunan Hari ini adalah satu tonggak sejarah ya Menurut saya karena baru pertama kali diserahkan sertifikat hak pengelolaan tanah ulayat Masyarakat hukum adat untuk Kabupaten Tanah Datar Itu masyarakat menginginkan ada kepastian hukum terkait dengan tanah adat tersebut Oleh sebab itu sesuai dengan Undang-Undang Cita Kerja Negara melindungi dan memberikan kepastian hukum hak atas tanah Masyarakat hukum adat termasuk juga melestarikan melindungi tanah-tanah ulayat Harapan kami yang pertama ini adalah sebagai keamanan bagi tanah ulayat kami Kemudian harapan kami juga kepada Bapak Menteri Karena masih ada tanah ulayat kami yang harus kami sertifikatkan Jadi kami mohon juga program ini akan berlanjut terus Persyaratan untuk bisa menyertifikatkan tanah ulayat ini Salah satunya adalah tanah tidak termasuk ke dalam hutan Dan tidak dalam bersengketa Ada dua kabupaten yang ditunjuk sebagai pilot proyek Di antaranya Tanah Datar dan 50 kota Sri Louis melaporkan dari Tanah Datar Yode Putra tak menyangka Jelang hari pernikahannya didatangi petugas dari Polres Payakubu Ia diduga mengedarkan narkoba Sehingga harus berurusan dengan polisi Penangkapan tersangka Yode dilakukan setelah tim opsional Satres narkoba Polres Payakubu Mendapatkan informasi Akan adanya transaksi narkoba di rumah tersangka Dari informasi tersebut Polisi langsung melakukan pengintaian Tersangka ditangkap tanpa perlawanan Saat tengah bersantai di rumahnya Kepada polisi Tersangka mengaku bahwa masih menyimpan narkoba jenis sabu-sabu Dan ganja kering di kamarnya di lantai dua Polisi kemudian menggeledah kamar tersangka Dan didapati satu paket kecil narkotika Jenis daun ganja Yang disimpan dalam saku celana Selain itu Satu paket kecil sabu-sabu Juga ditemukan dalam sarung bantal guling Pengakuan tersangka Sabu-sabu itu merupakan sisa dari paket sabu-sabu Yang telah dijualnya Menemukan pada tersangka Barang bukti berupa satu paket ganja Dan satu paket sabu Betul sekali bahwasannya Tersangka ini Dari hasil penyidikan dilakukan Merupakan resi dipis Kambuhan Yaitu dalam kasus narkoba yang sama Baru satu tahun keluar dari penjara Saat ini sudah kita aman kembali Dengan kasus yang sama Betul sekali dari informasi Dari keluarga bahwasannya Si tersangka ini Yang akan melakukan pernikahan Dalam waktu dekat Usai digeledah Tersangka dan barang bukti Dibawa ke Mapores Payakumbu Untuk pemeriksaan lebih lanjut Residivis ini bersiap Menghadapi ancaman hukuman Sesuai pasal 114 Undang-undang narkotika Yakni maksimal 20 tahun penjara Yang pasti Rencananya untuk menikah Dalam waktu dekat Dipastikan gagal Sri Louis melaporkan Dari Payakumbu Saudara informasi tadi Sekaligus menutup berita Padang pagi ini Saya Fri Meriana Beserta tim redaksi yang bertugas Mengucapkan terima kasih Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.